Intro Akhirnya Teen Wolf Movie rilis juga guys Setelah serisnya selesai pada tahun 2017 Kini kita bisa menikmati kembali petualangan Scott McCall dan packnya dalam bentuk film Diceritakan Scott memiliki virasat dan pertanda Bahwa Allison sebenarnya masih hidup Hal itu juga dirasakan oleh Chris Lydia pun kembali dirasuki Dan mendapat pertanda yang sama dengan yang Scott dapatkan Yakin bahwa Allison masih hidup Mereka mencoba mendatangi akar pohon emeten Untuk melakukan ritual yang bisa mengembalikan Allison ke dunia manusia Tanpa mereka ketahui Sebenarnya yang kembali hidup bukan hanya Allison Tetapi juga kekuatan kuno Yang kita kenal dengan sebutan Nogitsune Untuk tahu kisah lengkapnya Kita langsung masuk ke alur ceritanya Tapi sebelum itu Bagi yang belum pernah menonton Teen Wolf series season 1 sampai dengan 6 Ada baiknya kalian nonton terlebih dahulu Biar paham sama jalan cerita film ini Cerita dibuka di sebuah kedai makanan di Jepang Ada Liam Danbar di sana Yang bekerja sebagai pelayan restoran Lalu ada si koki cantik bernama Hikari Yang menyimpan tabung kayu bersimbol Triskele Yang dulu pernah digunakan oleh Isaac untuk menangkap Nogitsune Di tengah kesibukan mereka melayani para pembeli Tiba-tiba muncul seorang pria bertudung Yang sedang mengincar tabung Triskele tersebut Liam dan Hikari sontak melarikan diri Sambil membawa kabur tabung Triskele itu Tapi sialnya si pria bertudung berhasil menembak Hikari Yang ternyata adalah Kitsune Liam pun berhasil dilumpuhkan dalam sekali tembak Saat si pria bertudung berhasil mengambil tabung Triskele itu Pada saat itulah terdengar suara Nogitsune minta dibebaskan Nogitsune pun berjanji Akan memberikan imbalan yang pantas untuk pria tersebut Jika mau membantunya menjalankan rencana jahatnya Tanpa tahu akibatnya Si pria dengan mudah membebaskan Nogitsune Berpindah ke Los Angeles Setelah menyelesaikan pendidikannya Kini Scott McCall membuka sebuah tempat penampungan hewan bersama Dr. Deaton Dan saat itu Scott sedang menolong seorang anak kecil Yang terjebak di dalam gedung runtuh bersama anjingnya Berkat kekuatan sang Alva Si anak kecil dan anjingnya pun berhasil diselamatkan Malam harinya Saat tokonya sudah tutup Tiba-tiba ada seorang wanita datang sambil menangis Dan wanita itu adalah Alison Bagai di javu Scott menyaksikan Alison terlihat panik Karena dia baru saja menabrak seekor anjing Tapi ternyata semua itu hanya ilusi Scott saja Tak lama setelah itu Scott tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Chris Argent Scott sontak memeluknya karena sudah lama tidak bertemu Pada saat itu juga Chris mengutarakan maksud kedatangannya Jadi selama dua minggu belakangan ini Chris selalu dibayang-bayangi oleh sosok Alison Chris dapat merasakan Bahwa anaknya itu saat ini sedang menderita Sampai akhirnya Chris dapat mendengar suara bisikan Alison Yang mengatakan sebuah kata Yaitu bardo Yang memiliki arti berada di antara hidup dan mati Ternyata Scott juga mengalami hal yang sama Dia pernah dengan tanpa sadar menuliskan kata bardo di papan tulis Chris yakin Alison selama ini terjebak antara hidup dan mati Ingin rasanya Scott membangun harapan itu Tapi rasanya aneh Menyadari dia telah melewati 15 tahun tanpa Alison Lain dengan Dr. Deaton Dia sedari tadi menaruh rasa curiga pada Chris Tapi Dr. Deaton berusaha mengalihkan rasa curiganya Untuk tetap fokus pada permasalahan Alison Tiba-tiba Chris meminta Scott untuk melakukan sebuah ritual Yang dapat menarik Alison kembali ke kehidupan manusia Dia sudah membawa pedang yang pernah digunakan oleh Oni untuk membunuh Alison Dan mereka harus mencari benda lain Untuk melengkapi syarat ritual tersebut Di tempat lain Di saat Lydia sedang meeting di kantor Tiba-tiba saja tulisan pada berkas meetingnya berubah menjadi nama Alison Lydia yang melihatnya sontak terkejut Dan langsung mengunci diri di ruangan kerjanya Tahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa Lydia kembali melakukan apa yang pernah dia lakukan dulu Semasa di Beckham Hills Menggunakan kekuatan bensinya Lydia mencoret-coret kertas secara random Ingatan akan kematian Alison saat di Camp Oak Creek dulu pun hilir mudik di kepalanya Berpindah ke Beckham Hills High School Seorang remaja berumur 15 tahun bernama Eli Kini sedang mencoba kabur dari sekolah Dan membawa jeep milik Stiles ke suatu tempat Entah sudah berapa kali Eli melakukan hal itu Dan kali ini dia ketangkap basah oleh Jordan Parrish Sementara itu Sheriff saat ini sedang sibuk menengani kasus kebakaran di salah satu hutan Dibantu oleh Mason yang kini menjabat sebagai deputi Itu sudah kebakaran keempat yang terjadi di Beckham Hills dalam dua minggu belakangan ini Derek mengambil kesimpulan Bahwa si pelaku tidak menggunakan bensin Melainkan menggunakan zat pemercepat kimia untuk menyalakan api Derek pun menyarankan Sheriff untuk meminta bantuan Stiles Yang kini masih sibuk bekerja sebagai FBI Tapi Sheriff tidak ingin mengganggu anaknya Karena Stiles pasti sedang sibuk menangani kasus lain yang lebih penting Tak lama kemudian Masuk telepon dari Jordan Parrish Mendengarnya Derek langsung menduga Bahwa anaknya Eli Pasti sedang berulah lagi dengan jeep milik Stiles Sheriff pun heran Kenapa Eli sangat terobsesi dengan jeep anaknya Mungkin karena Derek sangat membenci jeep itu Setelah sekian lama meninggalkan kota Beckham Hills Kini Scott kembali untuk menunaikan misi penyelamatan Allison dari kondisi Bardo Lydia pun datang setelah Scott menghubunginya Mereka kini sudah berada di depan camp Oak Creek Yang sudah rata dengan tanah Tujuan mereka ke tempat itu adalah untuk mengambil tanah Tempat di mana Allison meninggal Setelah berhasil mendapatkan tanah tersebut Mereka berdua pun bertemu dengan Chris di rumah Scott Scott agak terkejut saat melihat kedatangan Jackson Lydia lah yang menyuruhnya datang untuk membantu Ternyata kedatangan Jackson cukup membantu mereka Dia berhasil menyusun kertas-kertas berisi coretan Lydia Saat mendapatkan petunjuk tentang Allison Terkuaklah isi coretan di kertas tersebut Yang bertuliskan Bardo Dan tulisan itu tergambar di atas akar pohon Nemetton Jackson yang tidak tahu apa-apa soal Nemetton Hanya menganggapnya sebagai tunggul pohon biasa Berpindah ke Eli Dia tampak kesal Karena ayahnya baru saja merusak banjib milik Stiles Untuk menghentikan aksi kabur-kaburannya Tapi Derek melakukan itu Karena Eli belum memiliki SIM Dia gak mau anaknya sampai melanggar aturan Dan berakibat buruk Perdebatan mereka pun malah berubah Menjadi pembahasan tentang status Eli Sebagai keturunan Hill Usia Eli sudah 15 tahun Tapi sedikit pun dia gak pernah menunjukkan Adanya tanda-tanda perubahan menjadi werewolf Beralih ke bengkel mobil milik Derek Paris yang itu juga membawa jeep milik Stiles Untuk diperbaiki Tapi saat masuk ke dalam bengkel Malia tiba-tiba saja datang Dan langsung menciumnya Entah sejak kapan Malia putus dengan Scott Tapi setelah itu Dia mulai menjalin hubungan dengan Paris Tak lama kemudian Malia mendapat telepon dari Lydia Pada saat itu juga Dia langsung menemui Lydia di hutan Tempat akar pohon emeten berada Setibanya di hutan Malia dan Scott tampak kikuk Saat bertemu pandang Karena entah sudah berapa lama Mereka tidak bertemu Tanpa membuang waktu Mereka bertiga pun mulai mencari Keberadaan akar pohon emeten Sementara itu di kediaman Arjun Di saat Chris sedang merapikan senjatanya Tiba-tiba Dr. Ditten datang Untuk bertanya soal perjalanan Chris ke Jepang Chris menjawab Bahwa dia sudah lama tidak pergi ke Jepang Mendengar jawaban tersebut Malah membuat Dr. Ditten Semakin menaruh rasa curiga pada Chris Maka Dr. Ditten pun mulai menanyakan Beberapa teka-teki rumit Yang membuat Chris kewalahan saat menjawabnya Tidak tahan diberi teka-teki secara terus menerus Chris sontak menunjukkan wujud aslinya Yang sedang kerasukan Nogitsune Pada saat itu juga Dr. Ditten langsung melemparkan Abu gunung ke arah Chris Untuk mengeluarkan kunang-kunang Nogitsune Dari dalam tubuhnya Karena sudah lama sekali Tidak mengunjungi hutan itu Hingga menjelang malam Mereka masih belum menemukan Akar pohon emeten Tiba-tiba saja Scott menangkap Eli Yang sedari tadi membuntuti mereka Scott dan Lydia sebenarnya Pernah bertemu dengan Eli Saat masih berusia 3 tahun Tapi karena keduanya sudah lama Meninggalkan Bacon Hills Mereka gak menyangka Anaknya Derek sudah sebesar itu Ternyata kedatangan Eli Cukup membantu Karena dia tahu posisi di mana Si akar pohon emeten berada Setelah berhasil menyuruh Eli Untuk pergi Mereka bertiga pun mulai melakukan Ritual pembangkitan Allison Dari kondisi bardo Menggunakan pedang dan tanah Saat Lydia memegang pedang tersebut Tiba-tiba angin berhembus kencang Menerbangkan butiran tanah Di tangan Scott Tanah itu sontak meresap masuk Kedalam pori-pori akar pohon emeten Disusul dengan terbangnya pedang Di tangan Lydia Ke arah si akar Dan langsung terhisap masuk Begitu saja Setelah itu Tidak terjadi apa-apa Scott dan Lydia merasa kecewa Karena ritual tersebut Sepertinya gagal Mereka pun memutuskan Untuk kembali pulang Tapi saat mereka berbalik Tiba-tiba akar pohon emeten Berpendar sangat terang Di balik cahaya itu Munculah tubuh manusia Tanpa sehelai pakaian Yang mereka kenali Sebagai Allison Argent Scott dan Lydia Tampak syok Dan gak menyangka Allison bisa kembali ke dunia Setelah 15 tahun meninggal Pada saat itu juga Mereka langsung membawa Allison Ke rumah sakit Untuk diperiksa Melissa yang melihatnya pun Sama terkejutnya Bagaimana bisa Orang yang sudah mati Kembali hidup Tanpa mereka ketahui Dengan bangkitnya Allison Sebenarnya ritual tadi Telah mengaktifkan Kembali kekuatan akar pohon emeten Sehingga Nogitsune Bisa menggunakannya Untuk menjalankan rencana jahatnya Yaitu menyebarkan kekacauan Perselisihan Dan rasa sakit Sementara itu di Bacon Hills High School Eli ini benar-benar persis Seperti Styles Ceroboh dan payah Dalam hal olahraga Bedanya Styles cerdas Sedangkan Eli malah sekolah Dan sering cabut-cabutan Malam itu Si pelatih akan mengadakan Pertandingan lacrosse Karena Eli selalu ada Di bangku cadangan Dan gak pernah main Derek pun mencoba Meminta tolong Pada si pelatih Untuk mengizinkan Eli Masuk ke dalam lapangan Untuk bertanding Dari sini aja Kita udah bisa lihat Bahwa Derek Benar-benar sayang Sama anaknya Kembali ke rumah sakit Melissa kini sudah selesai Memeriksa kondisi Allison Anehnya kondisi Allison Tampak normal Setidaknya untuk manusia Yang telah meninggal Selama 15 tahun Mungkin secara fisik Allison terlihat baik Tapi Scott dan Lydia Dia khawatir Jika mental Allison lah Yang terganggu Karena bangkit dari kematian Benar saja Baru sebentar mereka Mengalihkan perhatian Allison sudah gak ada Di ranjangnya Kini Allison sedang Bersembunyi di salah satu Ruangan kosong Dengan wajah kebingungan Ingatan-ingatan Soal kerasnya Didikan keluarga Arjun Tiba-tiba Kembali muncul Dalam ingatannya Doktrin untuk menghabisi Makhluk supernatural Seperti Warwolf pun Kembali menyadarkan Allison Bahwa dia Harus memburu Derek Hill Pada saat itu juga Allison pun langsung Berganti pakaian Untuk menyusup Keluar rumah sakit Malia yang melihatnya Sontak berusaha Menangkap Allison Tapi Malia malah Dijatuhkan dalam Sekali banting Bukan hanya Malia Dua penjaga rumah sakit Juga berhasil Ditumbangkan oleh Allison Scott yang melihatnya Tampak terkejut Bagaimana bisa Allison Jadi Scott itu Saat Scott Hendak menahannya Allison kembali Memberontak Dan melukai pipi Scott Dengan gunting Ternyata Allison Gak mengingat Siapa Scott Nicole Yang Allison tahu Sang Alpha Adalah Derek Hill Dan misi dia saat ini Adalah memburu Keturunan Hill tersebut Setelah melemparkan gunting Dan nyaris Mengenai Scott Allison kembali kabur Dan turun ke lantai Satu rumah sakit Tapi di lantai bawah Dia malah tidak Sengaja berpapasan Dengan Chris Yang tampak Sangat terkejut Melihatnya Sayangnya Allison Juga tidak mengingat Siapa Chris Jika satu-satunya hal Yang Allison ingat Adalah memburu Werewolf Itu artinya Mereka harus menemukan Derek Untuk memberitahu Berita buruk tersebut Berpindah ke kantor polisi Sheriff kembali mendapatkan laporan Bahwa ada hutan yang terbakar Untuk kesekian kalinya Di Beacon Hills Kali ini mereka mendapatkan Saksi mata Bahwa pelakunya adalah Seorang pria bertudung Pada saat itu juga Mereka langsung pergi ke TKP Meninggalkan seorang deputi Bernama Ishida Seorang diri di kantor polisi Tak lama kemudian Ishida dapat mendengar Ada suara seseorang Di dalam juruji besi Saat dia mengeceknya Ternyata ada Nogitsune di dalam sana Nogitsune berkata Bahwa Ishida adalah Kitsune Tapi deputi itu tidak menyadarinya Karena Ishida memiliki Kekuatan rubah ekor sembilan Yang bisa digunakan Untuk memanggil Oni Nogitsune sontak menarik deputi itu Untuk mengeluarkan Kekuatan rubah tersebut Dari dalam tubuhnya Sementara itu Allison saat ini Sudah tiba di bunker Bawa tanah milik urgent family Dia langsung mempersiapkan Semua senjata Yang biasa dia gunakan Untuk memburu Tiba-tiba saja Dia dapat mendengar Suara ibunya Dari luar bunker Ternyata Nogitsune Sudah menunggunya Di ujung lorong Tapi di penglihatan Allison Makhluk mengerikan itu Berwujud Victoria Nogitsune mencoba Mendokterin Allison Untuk memburu Scott Mickel Dengan alasan Scott adalah werewolf berbahaya Yang sudah membunuh Banyak orang Sekumpulan beta Membuat seorang alpha Menjadi lebih kuat Jika ingin menghabisi Scott Mereka harus memulainya Dengan menyingkirkan Para betanya terlebih dahulu Oni yang akan membantu Allison mengurus Para beta tersebut Sementara Allison Hanya cukup fokus Memburu Scott Mickel Dan Derek Hale Kembali sebentar Ke kantor polisi Lydia dan Jackson Yang mengambil tugas Melakukan pelaporan Atas hilangnya Allison Dikejutkan dengan Suasana kosong Di kantor polisi Biasanya jika Kondisinya seperti itu Pasti ada sesuatu Yang sedang terjadi Dan benar saja Mereka tampak syok Saat melihat Mayat deputi Ishida Tergeletak di depan Juruji besi Dengan kondisi kepala Terpelintir Berpindah ke Becken Hills High School Derek ini sedang Memberi semangat Pada Eli Karena saat pertandingan Tadi Anaknya itu Mengalami cedera kaki Derek berharap Eli bisa menyembuhkan Lukanya sendiri Seperti yang sering Para werewolf lakukan Tapi Eli merasa Gak yakin Bisa melakukannya Tiba-tiba saja Ada anak panah Menyasar ke arah mereka Untungnya Derek Dan Eli Berhasil menghindar Derek sontak Menyuruh Eli Untuk melarikan diri Mencari perlindungan Sementara dia melawan Si pemanah Alias Alison Saat Derek tahu Bahwa orang tersebut Adalah Alison Dia tampak sangat terkejut Selepas melempar Alison ke lantai Derek pun memilih Untuk melarikan diri Daripada melanjutkan Perkelahian Tapi yang terjadi Alison malah Memanah leher Derek hingga terjatuh Saat Alison Hendak melepaskan Anak panahnya lagi Seseorang langsung Menangkap anak panah tersebut Liam dengan geram Mengeluarkan raungan Sergalanya Hikari pun muncul Dan membakar habis Anak panah Alison Dengan kekuatan Kitsunenya Tepat saat Scott Dan Malia datang Alison kembali kabur Dengan bersusah payah Derek meminta Bantuan Scott Untuk mencari Keberadaan Eli Setelah itu Derek pun tak sadarkan diri Liam tiba-tiba Menginterupsi Memberitahu Bahwa Nogitsune Yang terkurung Di dalam tabung Tersekele telah bebas Scott akhirnya Mengambil keputusan Untuk menyelamatkan Derek lebih dulu Sementara Liam dan Hikari Mencari Lydia Untuk menyusun Rencana selanjutnya Selama di perjalanan Derek berusaha Memberitahu Bahwa Eli Gak bisa menyembuhkan Dirinya sendiri Anaknya itu Terlalu takut Dengan wujud werewolf Bahkan Eli Pernah pingsan Saat melihat Taringnya sendiri keluar Sementara itu Sheriff dan para deputi Kini sudah tiba Di TKP kebakaran Anehnya semua Kebakaran berantai itu Hanya terjadi selama Beberapa menit saja Setiap mereka Tiba di TKP Kondisi api Selalu sudah padam Seperti itu Di saat mereka Sedang berpencar Untuk memeriksa Kondisi hutan Tiba-tiba muncul Oni dari atas Sheriff sontak Melepaskan tembakannya Ke arah Oni tersebut Para deputi yang lain pun Termasuk Mason juga diserang Oleh para Oni Yang mulai bermunculan Semua orang yang kena Pedang Oni Otomatis lenyap Bagai asap Untungnya ada Parrish Yang tiba-tiba muncul Menyelamatkan Sheriff Semua anak buah Sheriff Termasuk Mason Kini sudah lenyap Menghilang entah kemana Hanya tersisa Parrish Yang bisa membantu Sheriff Sheriff pun memutuskan Untuk pergi ke bengkel Derek Sementara Parrish Akan kembali Ke kantor polisi Beralih ke Derek Kini dia sudah berhasil Dibawa ke rumahnya Untuk mendapatkan Tindakan pertolongan Dari Dr. Deaton Dr. Deaton berkata Bahwa proses penyembuhan Pada luka Derek Akan bekerja lebih cepat Dengan api Di saat yang tepat Peter Hale pun muncul Sambil membawa api Yang dibutuhkan oleh Derek Tanpa banyak bicara Peter langsung membakar Luka di leher Derek Hingga membuat Mantan Alpha itu Berteriak kesakitan Di saat Derek Sedang pingsan Mereka pun mencoba Membahas rencana Penyelamatan Eli Dr. Deaton berkata Bahwa Nogitsune Adalah makhluk yang kuat Dia mampu Menciptakan ilusi Yang tidak bisa dibedakan Dengan kenyataan Mendengarnya Chris menduga Bahwa Allison Kini pasti sedang Dirasuki oleh Nogitsune Sehingga pikiran Anaknya itu Kini sedang dikuasai Oleh Dark Kitsune Yang sedang mencoba Menyebarkan kekacauan Sebelum keadaan Menjadi semakin buruk Chris bersama Peter dan Melissa Pun mengambil tugas Untuk mencari Allison Allison yang mereka cari Ternyata saat ini Sedang menabrak Mobil Derek Yang ditumpangi Eli Untungnya Eli berhasil menghindar Dia mencoba masuk Kedalam bengkel sang ayah Untuk bersembunyi dari Allison Awalnya Eli bersembunyi cukup baik Tapi di saat melihat ada kesempatan Eli dengan nekat keluar Dari tempat persembunyiannya Untuk menyerang Allison Sayangnya Eli belum punya keterampilan Untuk melawan pemburu terlatih Seperti Allison Di saat Allison hendak memanah Eli Untungnya Scott datang Di waktu yang tepat Mereka berdua pun mencoba kabur Dari kejaran Allison Yang terus mencoba memanah mereka Tapi mencoba kabur Dalam kondisi kaki terkilir Akan sangat sulit bagi Eli Scott pun mencoba membantu Eli Agar dia bisa melakukan penyembuhan Terhadap dirinya sendiri Yaitu tentu saja Dengan dorongan dari seorang Alpha Melihat raungan Scott Jati diri werewolf Eli pun muncul Dan lukanya perlahan sembuh Dengan kondisi Eli yang sudah sehat kembali Mereka berdua kabur Masuk ke dalam hutan Sedangkan Allison tetap tidak berhenti Mengejar mereka di belakang Tidak bisa begini terus Scott pun menyuruh Eli untuk berpencar Dan kembali pada Derek Sementara Eli menyelamatkan diri Scott akan mencoba berbicara dengan Allison Walaupun sebenarnya Kondisi Scott tidak begitu baik Setelah tangannya berhasil terkena panah arjen Yang mengandung bubuk wolf bean Tanpa banyak membuang waktu Eli pun segera pergi dan keluar dari hutan Untungnya setibanya di jalan raya Eli bertemu dengan sheriff yang kebetulan sedang lewat Sementara itu Liam dan Hikari sudah tiba di kantor polisi Liam dapat merasakan aura ketakutan di dalam ruangan itu Tak lama kemudian Muncul Lydia dan Jackson Yang meminta mereka untuk melihat kondisi deputi Ishida Saat Hikari mengeceknya Dia berkata Bahwa Nogitsune telah mencuri ekor Kitsune Ishida Untuk membangkitkan Oni Mereka pun mulai menelaah Siapa pria bertudung yang telah membebaskan Nogitsune Pria itu adalah orang yang sama Yang telah membuat serangkaian kebakaran di Bacon Hills Dalam dua minggu belakangan ini Jackson yang tidak mengenal siapa Nogitsune Hanya bisa menunjukkan kebingungannya Sedangkan Liam tahu banyak soal makhluk itu dari Hikari Membunuh Nogitsune dengan cara biasa Adalah hal yang sia-sia Makhluk itu bukan manusia Nogitsune adalah kekuatan kuno yang sangat tua Hingga bisa dibilang elemental Berpindah ke bengkel Derek Peter, Chris, dan Melissa kini sudah tiba Untuk menyusuri jejak Alison Peter dapat merasakan aura kemarahan yang begitu kuat di tempat itu Sudah jelas bahwa amarah itu adalah milik Alison Mereka bertiga pun mencoba melacak Alison ke dalam hutan Dengan bantuan penciuman Peter Lalu bagaimana dengan kondisi Scott saat ini? Alison masih tidak menyerah mengejarnya Dan memanahnya berkali-kali Sementara itu Eli dan Sheriff Kini sudah tiba di rumah Derek Ada Derek di sana yang kondisinya sudah mulai pulih Ayah dan anak itu pun merasa lega Karena keduanya masih bisa selamat dari kejaran Alison Tapi Eli memberitahu bahwa Scott dalam kondisi bahaya Dia terluka karena anak panah Arjen yang mengandung Wolf Bean Di saat mereka sedang bicara Dr. Ditten menyadari Bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah Derek Ternyata para Oni lah pelakunya Bukan hanya rumah Derek Liam dan Hikari pun dicegat oleh beberapa Oni Saat dalam perjalanan Pertarungan antara mereka pun terjadi Sialnya Hikari berhasil ditusuk oleh pedang salah satu Oni Hikari pun lenyap bagai asap Liam juga mengalami hal yang sama Dia gagal melawan keganasan Oni Dan menghilang begitu saja Sementara itu di rumah Derek Tembakan yang Sheriff lepaskan ke arah Oni Jelas tidak mempan Yang terjadi malah Sheriff yang ditusuk Kemudian lenyap Hal yang sama juga terjadi pada Dr. Ditten Sedangkan Derek berusaha melawan para ninja itu semampunya Karena kondisinya belum pulih total Akibatnya Derek pun ikut kena tusukan tepat di dadanya Sebelum menghilang Derek berpesan pada anaknya Bahwa Eli harus ingat siapa dirinya Ingat Bahwa dia adalah werewolf keturunan Hale Dan bingat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.